Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Ibu Nur Hayati dalam pembelajaran biologi Kali ini Ibu akan membahas tentang perubahan dan pelestarian lingkungan hidup Keseimbangan dan perubahan lingkungan hidup Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia beserta makhluk hidup lainnya Keseimbangan lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mengatasi tekanan dari alam maupun aktivitas manusia dalam menjaga kestabilan kehidupannya Keseimbangan lingkungan dapat terganggu bila terjadi perubahan lingkungan berupa pengurangan fungsi dari komponen atau hilangnya sebagian komponen yang dapat menyebabkan putusnya rantai makanan dalam ekosistem Penyebab perubahan lingkungan terjadi karena faktor alam dan karena aktivitas manusia Penyebab perubahan lingkungan karena faktor alam dapat terjadi karena adanya letusan gunung berapi karena tanah longsor, gempa bumi, tsunami, angin puting beliung, dan sebagainya Sedangkan penyebab perubahan lingkungan karena faktor manusia dapat disebabkan karena adanya penebangan hutan Manusia melakukan penebangan hutan dengan tujuan sebagai berikut Yang pertama karena alih fungsi hutan seperti menjadi lahan pertanian, perkebunan, atau pertenakan Untuk pembangunan perumahan, jalan, dan pabrik Dari hutan juga, kayunya dapat dijadikan bahan bangunan, alat rumah tangga, dan produksi kertas Tetapi dari penebangan hutan akan berdampak pada Kesuburan tanah yang terganggu Terjadinya banjir Erosi Hilangnya habitat satwa Dan hilangnya atau berkurangnya keanekaragaman hayati Sebelum ibu lanjutkan, ibu akan memberikan soal terlebih dulu Yang pertama, apa saja penyebab terjadinya perubahan lingkungan dan beri contohnya Yang kedua, jelaskan akibat dari penebangan hutan Yang ketiga, jelaskan yang dimaksud dengan etrofikasi Dan apa penyebab serta akibat dari etrofikasi Untuk dapat menjawabnya, marilah kita lanjutkan menyimak video dan penjelasan dari ibu Penyebab perubahan lingkungan karena faktor manusia yang kedua adalah penerapan intensifikasi pertanian Intensifikasi pertanian adalah pengolahan lahan pertanian yang ada dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan Penyebabkan hasil pertanian Dapat dengan cara pertanian monokultur Yaitu cara budidaya di lahan pertanian dengan menanam satu jenis tanaman Saja Pada pertanian monokultur ini dapat mengakibatkan terjadinya berkurangnya kesuburan tanah Karena unsur-unsur haira tertentu pada tanah tersebut akan cepat habis Kedua dapat menyebabkan ledakan hama Dan yang ketiga dapat menyebabkan berkurangnya keanekaragaman hayati Penerapan intensifikasi pertanian juga dapat menggunakan cara Yaitu menggunakan insektisida Pada penggunaan insektisida ini dapat mengakibatkan terjadinya resistensi hama Dan residu hasil panen Usaha yang ketiga dari penerapan intensifikasi pertanian Yaitu dengan menggunakan pupuk kimia Dengan menggunakan pupuk kimia dapat mengakibatkan terjadinya etrofikasi Apa yang dimaksud dengan etrofikasi? Perhatikan sebagai berikut Etrofikasi adalah peningkatan unsur haira di badan perairan Yang menyebabkan terjadinya blooming Yaitu pertumbuhan ganggang atau eceng gondok secara cepat Sehingga menutup permukaan air Hal ini dapat mengakibatkan Menghambat masuknya cahaya matahari ke dalam perairan Dan menurunkannya oksigen yang terlarut di air Sehingga banyak organisme air yang mati kekurangan oksigen Penyebab perubahan lingkungan karena faktor manusia yang ketiga Terjadi karena adanya eksploitasi sumber daya alam Seperti penembangan hutan yang sudah dibahas Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak Dari menggunakan bahan peledak ini Dapat mengakibatkan Ikan-ikan yang masih kecil Akan turut mati bersama Sehingga tidak memungkinkan Ikan-ikan tersebut tumbuh besar Dan dapat berakibat pada Musnahnya atau berkurangnya keanekaragaman hayati di laut Adanya aktivitas pertambangan Baik pertambangan batu bara Ataupun mineral-mineral lainnya Sehingga dapat mengakibatkan rusaknya lahan pertambangan tersebut Demikianlah penjelasan yang bisa Ibu berikan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh